Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Hai Iren dan barengan sama aku Iren Alipesi Oke, video kali ini aku akan ngebahas tentang beberapa pertanyaan dan juga respon subscriber atau penonton tentang videoku yang ini Banyak tuh yang ngebahas, aduh geli banget denger suara sendiri dan lain sebagainya Cukup banyak yang menimpali komentar tersebut dan aku jadi terpanggil Terpanggil untuk ngejawab gimana sih caranya supaya kita itu lebih pede dengan hasil rekaman suara kita dan kita nggak ngerasa geli apalagi jijong gitu ya Apalagi jijik sama suara sendiri So, kalau kamu suka, kamu bisa tonton video ini sampai selesai dan kalau kalian berkenan, boleh banget dong bagi-bagi super sticker disini Thank you, thank you Aduh aku jijik banget denger suara ku sendiri Aku nggak pede suara ku cemperin jelek dan lain sebagainya Nggak apa sih teman-teman, hal itu normal dan wajar banget Terutama kalau kalian itu nggak terbiasa ngerekam suara terus didengerin Atau selama ini kalian lebih sering pakai suara-suara dari AI atau Google atau apapun ya Yang udah otomatis Yang sudah otomatis Jadi akhirnya pas denger suara sendiri di konten itu Kok rasanya ade banget ya, bukan aku banget Well kita kenali yuk Kenapa sih ada perasaan geli, jijai sama suara sendiri Yang pertama, mungkin aja teman-teman nggak terbiasa ngerekam Jadi kalau kita ngedengerin suara kita yang sekarang nih Itu pasti hasilnya beda sama suara yang udah kita rekam Yang kedua, teman-teman juga lebih sering ngejudge diri sendiri dulu ketimbang kasih apresiasi Yang ketiga, karena mungkin udah ngedengerin nih suara orang lain yang empuk Enak didenger, kok oke banget tuh sama kontennya Sehingga pas ngebandingin sama diri sendiri rasanya bagikan langit dan bumi ya Jauh banget By the way, satu fakta yang harus kita tahu adalah Bahwa setiap orang itu punya suaranya masing-masing Keunikannya, ciri khasnya Jadi kalau mau ngebandingin ya nggak bisa Oh dia bagus, aku jelek Oh dia merdu, suaraku nggak enak Nggak bakal selesai kalau kayak gitu ya Karena setiap suara akan cocok dengan jenis kontennya masing-masing Kalau kamu masih ngerasa nggak pede atau geli sama suara sendiri Bukan berarti suara kamu tuh jelek Mungkin aja teman-teman belum nemu gaya suara yang pas untuk jenis konten tersebut Jadi pas kalian dengerin, rasanya kayak aneh aja Apalagi kalau suara kalian tuh pure masih suara mentahan ya Belum dimixing, terus juga belum ditambahin musik Pasti rasanya kayak, aduh adek banget gitu kan Dari satu niche konten atau genre konten Itu bisa dengan berbagai gaya suara Oke teman-teman, sekarang kita cek aja yuk Beberapa channel Youtube Yang niche-nya tuh hampir sama Sama-sama edukasi Kemudian juga tutorial Tetapi bisa dibawakan dengan gaya yang berbeda-beda Nah contohnya konten yang channel 1% ini Kita bisa belajar kapan aja Kita bisa belajar dari mana aja Kita bisa belajar dari podcast Twitter, berita, atau dari Youtube gitu Kayak yang lo lakuin sekarang Ke 1% Kita bisa dengerin ya, kalau gaya bicaranya ini kayak lagi ngobrol sama bestinya deh Jadi suaranya tuh lebih natural Kayak lagi ngobrol sehari-hari gitu Oke next ada channelnya Republic Creator Hai guys Apakah kamu sering merasa kesulitan Dalam memahami suatu informasi Atau merasa lamban dalam berpikir Bisa jadi Ini terjadi karena kamu kurang melatih otakmu Nah gaya bicaranya beda kan sama channel yang ini Lebih informatif Dan juga langsung aja to the point Nyampein info-info yang emang penting buat disampaikan Nah coba kita beralih lagi Ke channel motivasi nih Seringkali Di saat kita merasa kurang beruntung dengan hidup Kita lupa Bahwa tidak semua orang seberuntung Atau sebahagia Yang kita kira Oke Lebih smooth Tetap natural Smooth Dan penekanannya juga Lebih ke kata-kata yang dianggap penting Dan konten ini memang ditujukan Untuk memotivasi para pendengarnya Kita beralih lagi ke yang ini Sukses Bukan sebuah kebetulan Sukses Bukan sebuah kecelakaan Kehidupan yang luar biasa Tidak datang secara kebetulan Karena menjadi orang beruntung Itu butuh persiapan Untuk menyambut kesempatan Sama-sama motivasi Tapi lebih semangat Langsung to the point Untuk sebuah perubahan Padahal jenis kontennya sama ya Sama-sama memotivasi Kalian tadi sama-sama informasi Tapi gaya bicaranya tuh beda Oke mudah-mudahan itu bisa jadi referensi buat temen-temen ya Nah ini beberapa tips dari aku Supaya temen-temen itu ngerasa lebih pede Sama suara kalian sendiri Yang pertama Pahami dulu karakter suara kalian Suara kalian tuh masuk di tipe yang mana sih? Kemudian yang kedua Apa miss atau genre video kalian? Apakah video edukasi? Tutorial? Nge-review? Jalan-jalan? Misteri? Atau cerita tentang film? Apapun itu Yang ketiga Coba cari kreator atau channel youtube Yang kontennya tuh gak jauh-jauh sama kalian Yang masih sejenis ya Perhatiin deh Amati dengerin caranya dia ketika bersuara Karena setiap kreator itu punya Gayanya masing-masing Waktu lagi ngisi suara Kemudian yang keempat Mulai rekaman dari skrip yang udah kalian bikin Kemudian dibersihin dulu dari noise ya Kasih musik yang pas Dan lihatlah ketika satu konten itu udah nyatu Yang kelima Coba-coba untuk mengvariasikan gaya suara kalian Dengan naskah yang berbeda Jadi kalo hari ini kalian lagi nyobain naskah misteri misalkan Besok coba ganti kalo ngebawain naskah jalan-jalan Atau nge-review makanan, nge-review buku, nge-review suatu tempat Permainkan setiap intonasi dan gaya suara Supaya kalian mulai eksplor nih Kira-kira suaraku yang oke yang mana ya Ini contoh aja ya Misalkan hari ini aku lagi trial Buat bacain naskah horror misteri Dengan suara yang agak deep Ya agak ada aura-aura serem mistis gitu Kemudian temponya lambat dan agak serius Terus besok nih aku coba ah bikin skrip jalan-jalan Terus aku mau ngebacainnya yang antusias, yang semangat Kemudian suaranya tuh yang smiling voice Nah disitu temen-temen bisa eksplor berbagai gaya suara kalian So jadi sebetulnya bukan suara kalian yang gak enak Atau gak banget gitu kan Hanya mungkin aja kontennya kalian belum cocok dengan gaya seperti itu Coba di eksplor Jangan lupa juga untuk selalu mencari literasi tambahan Dari voice over profesional Dimanapun kalian bisa cek mau di channel youtube Atau di iklan-iklan Atau mungkin di youtube sendiri ada konten-konten Yang sudah diisi para VO profesional So dengerin aja Biasakan telinga kita ini ngedengerin Supaya tau gayanya Kemudian intonasinya Penekanan pada kata-kata tertentu Dan yang gak kalah penting adalah Terima dirimu apa adanya dengan suara yang sudah kamu punya Jadi daripada ngebisin tenaga buat suaranya tuh harus diubah Supaya mirip banget ya sama orang lain Tapi ternyata kamu nanti tersiksa waktu ngisi suara untuk konten tersebut Sayang sama kualitas pita suaramu guys Oke sekian dulu video sharing yang bisa aku bagiin untuk temen-temen semua Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Memberikan referensi dan juga inspirasi untuk kalian Kalau kamu suka boleh ya tinggal link jajak komentar Dan kamu bisa share video ini ke temen-temen kamu Semangat 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!